Halo semua, di video ini saya ingin membahas tentang bahasa apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu ketika kita ingin menjadi seorang WordPress Developer. Jadi bahasa menurut saya yang paling penting bukan bahasa pemprograman apa, tapi yang penting untuk dipelajari terlebih dahulu adalah bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman mau ingin jadi WordPress Developer atau mungkin jadi Developer apapun lah ya, tapi nggak bisa Bahasa Inggris, saya saranin nggak usah mikir jadi Developer terlebih dahulu, ambil course Bahasa Inggris terlebih dahulu. Jadi les di mana, di LIA, di IEF, atau di mana aja untuk belajar Bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena memang membutuhkan dasar-dasar Bahasa Inggris. Kenapa? Karena kode untuk open source dan untuk project apapun, kebanyakan itu ditulis dalam Bahasa Inggris source code-nya, dan juga perlu juga dokumentasi semuanya dalam Bahasa Inggris sebanyaknya. Walaupun ada sebagian mungkin yang sudah ditranslate, mungkin ada beberapa blok Bahasa Indonesia yang menulis ulang atau bahkan membuat dokumentasi tertentu dalam Bahasa Indonesia, tapi menurut saya Bahasa Inggris adalah bahasa yang krusial. Yang kedua, untuk Bahasa Pemprograman menurut saya nggak penting ya. Menurut saya, kalau mau Bahasa apapun boleh, tapi kalau saya saran, kalau ingin memulai sesuatu, bikin sebuah proyek terlebih dahulu, nanti di proyek itu akan ada bahasa-bahasa yang perlu untuk dilakukan. Jadi, kita tuh nggak perlu harus ahli dalam PHP dulu baru bisa mulai proyek WordPress gitu ya. Atau harus ahli dalam JavaScript terlebih dahulu, harus ahli dalam CSS, harus mengerti semua terlebih dahulu. Dasar-dasarnya iya, tapi menurut saya paling cepat untuk bisa masuk ke dalam environment atau state of mind dari seorang developer, developer itu, tujuannya dari seorang developer itu menyelesaikan masalah. Jadi, kita harus punya sebuah masalah yang kita selesaikan, dan dari situ kita bisa belajar untuk mulai menulis kode ya, untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi, ya, saran saya itu, misalnya pingin bikin, oh saya pingin bikin widget untuk menampilkan link ke YouTube saya misalnya, atau ke Facebook saya, itu juga salah satu hal yang bisa kita mulai mencari solusinya, terus kita cari tahu, oh ternyata untuk menyelesaikan ini ada beberapa solusi, kita harus selesai PHP, kita harus selesai CSS, kita harus selesai JavaScript gitu ya, misalnya. Dan itu yang dulu kita pelajari, dan dari situ kita baru belajar-belajar lebih dahulu. Jadi, nggak perlu, oh saya harus ngambil kursus PHP terlebih dahulu, saya harus jadi ahli di PHP, harus ahli di MySQL untuk baru bisa mulai belajar WordPress gitu ya, nggak seperti itu. Jadi, perusahaan jalan masuk paling gampang, itu adalah mencari sebuah masalah yang ingin kita selesaikan, terus kita coba selesaikan masalah tersebut. Ya, gitu aja untuk video kali ini, ya cukup singkat ya, mungkin sekitar 2-3 menit, tapi ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Terima kasih.